Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Salah satu cara agar kita tidak gagal adalah jangan pernah menyerah bro Wistalah ngandelokaro omonganku Karena mereka yang berhasil adalah orang yang pernah gagal terlebih dahulu Berulang kali bahkan tak terhitung Jadi jangan pernah terburu-buru mengatakan bahwa itu sulit Dan mengangkat bendera putih Buang saja bendera putih itu Atau sekalian kita tambahkan warna merah diatasnya Sebagai pengingat bahwa kita berani dan siap Apa yang tidak kita inginkan bisa saja dengan mudah terjadi bro Karena pertanian itu bersifat dinamis Dan salah satu kendala dalam pertanian adalah iklim serta cuaca Seperti pada lahan ini bro Budi daya timun gagal Karena angin yang bertiup dari arah tenggara Sangat mempengaruhi perkembangan tanaman Untuk mengganti edukasi tumpang sari kita Kita akan menanam kacang panjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan tanam kacang panjang ya Di bekas tanaman timun Untuk satu lubangnya kita kasih dua biji Karena tanahnya basah bisa langsung proses penanaman bro Bismillahirrahmanirrahim Hari ini tanaman capek sudah berumur 3 tahun 13 hari setelah pindah tanam Dan kondisi ini adalah 16 hari setelah pemberian pupuk susulan yang pertama Dengan menggunakan NPK Mesti Paten Biru komposisi triple 16 Untuk mendukung fase generatif tanaman Hari ini kita akan memberikan pupuk susulan yang kedua Karena kondisi tanaman sudah berbunga dan berbuah Untuk pemupukan yang kedua kita pakai NPK Mesti Paten Biru komposisi 15, 10, dan 20 Kandungan kalium yang tinggi akan mendukung proses pembungaan dan pembuahan 4 kg ya bro Untuk dilalutkan ke dalam air 10 liter Kemudian kita aduk sampai hancur Jadi tidak musim kemarau, tidak musim hujan Contohnya pemberian pupuk Metode kita selalu dengan dikocorkan Setelah pupuknya hancur bro Bisa kita langsung pakai Untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter Kita pakai 16 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Kemudian kita tambahkan air sampai penuh bro Bismillahirrahmanirrahim Kita siramkan Setiap lubang tanam Satu gelas bro Mantap Buat berapa gendongan bro Ini untuk satu lahan ini bisa sampai 10 gendongan bro Perjuangan pokoknya bro Satu gelas saja sudah cukup Ketika tanaman memasuki fase generatif yang ditandai dengan munculnya bunga dan buah Tanaman capek sangat rentan terserang penyakit layu husarium Penyakit ini disebabkan oleh jamur fusarium oxyporum yang berada di dalam tanah Untuk pengendaliannya kita harus memberikan air trichoderma yang dikocorkan ke dalam tanah Sebagai biofungisida dan biobakterisida yang akan menekan perkembangan jamur di dalam tanah Pada pemberian yang kedua kali ini kita akan pakai anfus Seperti ini bro Kita lalukan ke dalam ember ini lebih besar bro Sekitar 15 liter Bebas bro Kalau teman-teman yang tersedia di toko sekitar Situ adanya trikoge tidak masalah Anfus tidak masalah Kemudian kita aduk Sampai benar-benar larut dalam air Akan lebih baik lagi Kalau kita biarkan selama satu hari Pengocorannya besok Hari besok itu sangat bagus Jadi dalam penggunaannya bro Untuk alat pemupukan ini Alat kocor kapasitas 20 liter Kita pakai 8 gelas bro Jangan lupa pakai penyaring Karena serbuk ini sangat banyak Biar tidak masuk ke dalam bro Kemudian kita tambahkan air Sampai penuh bro Bismillahirrahmanirrahim Kita siramkan bro Ke setiap lubang yang ada Sekitar 11 Dan bedanya dengan pemupukan susulan adalah Ini semakin banyak tanah yang tersiram air trikoderma ini Jangan sampai teman-teman itu mengalami seperti ini bro Misalnya tanaman capek lagi bagus-bagusnya Buahnya sedang banyak-banyaknya Kemudian tiba-tiba terserang layu fusarium Pusing sekali bro Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati Ingat Oke Pemberian air trikoderma semacam ini bro Disarankan rutin Setiap satu bulan sekali Jadi ketika tanaman ini berumur 33 Ini adalah pemberian yang kedua Ingat pesan bang payjo bro Lebih baik mencegah daripada mengobati Ngandel baik bro karonyong Terima kasih telah menonton